Kita masuk ke soal nomor 33, di mana dia itu masuk ke dalam cakupan ekonomi mikro, seperti itu ya. Saya akan memberitahu kalian apa yang salah dari soal ini, dan soal ini sudah diujikan berkali-kali model soalnya seperti ini, dan saya akan kasih tau salahnya di mana. Dikatakan bahwa fungsi biaya untuk perusahaan garam itu sebesar 75Q dikurang 8Q2 tambah Q3 dikurang 8D. Nah, sampai sini sendiri soalnya belum salah. Oh, soalnya ada kesalahan sih sebenarnya. Salahnya itu adalah, ini kan sebenarnya mengacu pada biaya jangka pendek, seperti itu. Kita tahu biaya jangka pendek, total cost, itu adalah fixed cost ditambah variable cost. Nah, pertanyaannya, mungkinkah fixed cost itu negatif? Jawabannya, seharusnya tidak mungkin. Ya, seharusnya fixed cost itu lebih besar dari 0. Terus kalau kita bilang min 85 ini bukan fixed cost, juga nggak bisa. Karena yang namanya variable cost, dia harus ada unsur key-nya. Berarti kan kita bisa memimpulkan kalau kita nggak produksi barang, biayanya itu adalah negatif 85. Apa maksudnya biaya itu negatif 85? Kan aneh kan? Oke, di situ udah janggal. Tapi oke lah, cuma struktur fungsi aja kan. Saya nggak tahu, ini mau ngerujuk ke jangka pendek atau jangka panjang ya. Pokoknya, ini kejanggalan pertama. Nah, lalu dikatakan bahwa kurva permintaan garam itu adalah 360-2p ya. Atau ini kita sebut dengan demand function. Oke, demand function-nya benar. Ya, slope-nya negatif. Lalu kurva penawaran 10 plus 3p. Nah, ini mulai di sini ada kesalahan lagi. Apa kesalahannya? Nah, kalian mesti tahu bahwa pasar persaingan sempurna itu keseimbangannya tercapai ketika apa? Ketika harga sama dengan marginal cost. Oke, ini harus diingat terus ya. Di pasar persaingan sempurna, harga itu sama dengan marginal cost. Nah, sebelumnya kita udah dapet fungsi cost seperti ini. Berarti marginal cost itu adalah turunan pertama fungsi cost terhadap quantity. Nah, kalau diturunkan sekali atau turunan pertama, hasilnya itu marginal cost adalah 75-16ki plus 3ki kuadrat. Ingat, P sama dengan MC itu artinya apa? P itu merujuk pada supply function atau inverse supply function. Jadi seharusnya P supply adalah 75-16ki plus 3ki kuadrat. Nah, sedangkan di sini dikatakan bahwa fungsi penawaran itu adalah 10 plus 3p, di mana fungsi inverse-nya itu berarti adalah sebesar min 10 per 3 ditambah 1 per 3ki. Nah, berarti mana supply function yang benar? Apakah supply function yang ini atau supply function yang ini? Nah, di sini ini udah salahnya sudah fatal. Bukan seperti di atas tadi, kalau di atas tadi kesalahannya cuma misalnya min 85. Tapi masih bisa menjadi sebuah fungsi biaya. Nah, ini salahnya sudah fatal. Jadi ada perusahaan yang sama, tapi ada dua informasi inverse supply function. Seperti itu. Nah, saya berani menjamin yang membuat soal ini tidak paham konsep ekonomi seperti itu. Karena seharusnya kalau di persaingan sempurna itu P sama dengan MC, seperti itu. Nah, di sini dia nggak melakukan hal itu. Dia kasih tahu fungsi supply-nya, tapi dikasih tahu juga fungsi biaya. Dan pada saat dicocokkan, tidak sama. Dia tidak membuat bikin P sama dengan MC. Padahal ini pasar persaingan sempurna. Oke, ya sudah. Tapi soal ini masih bisa dikerjakan. Sebenarnya saya tidak tahu kenapa soal ini tidak pernah diubah dari tahun ke tahun selalu keluar. Dan tidak dianurir juga. Yang kemungkinan besar kalian juga tidak paham. Sehingga pada saat protes, kalian tidak bisa protes ketalan soal ini di mana. Seperti itu. Atau kalaupun sudah protes, mungkin tidak didengar. Nah, dengan asumsi bahwa jumlah produksi garam adalah bilangan bulat. Jadi hasilnya koma-komaan, dipuletin. Berapa keuntungan jangka pendek yang diperoleh saat produksi garam mencapai tingkat maksimum seperti itu. Nah, berarti. Kan kalau di persaingan sempurna itu intinya equilibrium ya. KD, sementara KS. Jadi yaudah lah, nggak usah pusing-pusing. Kalian sudah tahu KD, KS. Kita pakai aja yang informasinya jelas, kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi nggak usah dulu pakai fungsi biaya. Cukup pakai informasi permintaan dan penawaran. Jadi buatlah KD sementara KS. Kita tahu KD-nya 360 kurang 2P. Sedangkan KS-nya itu adalah 10 plus 3P. Nanti kalian akan dapat keseimbangan harga 70. Nah, ini ada keanehan. Keanehannya apa? Kalau harga saat keseimbangan, harusnya kuantitas juga saat seimbangan. Jadi harusnya QA sama dengan berapa? Kita masukinnya ya, ketika 70. Berarti QA-nya adalah 10 ditambah 3 kali 70. Hasilnya adalah 220. Tapi kenyataannya, kuantitasnya tidak sama dengan 220. Nah, jadi dia pakai informasi MC ini buat mencari kuantitas. Jadi dibikinlah P sama dengan 70. Dibikin P sama dengan MC. Jadi 70 sama dengan marginal cost-nya ini. 70 sama dengan 75 kurang 16Q plus 3Q kuadrat. Sehingga 3Q kuadrat min 16Q plus 5 sama dengan 0. Nah, saya mengajarkan bahwa untuk mencari key, ini kan berarti persamaan kuadrat. Nah, nanti solusinya adalah key 1 atau key 2. Jadi key 1, 2. Oke? Nah, ingat aja persamaan kuadrat yang menyatakan bahwa kalau AQ kuadrat plus BQ plus C sama dengan 0, maka key 1, 2 itu rumusnya adalah min B plus minus akar diskriminan dibagi 2A, di mana diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kalian harus tahu nih, B-nya itu adalah min 16 dikuadratin 256, ya, terus masukin lah. Min 4A, A-nya 3, C-nya 5. Dapat diskriminan 196. Pokoknya nanti kalian akan dapat key 1, key 2-nya sebesar 5 atau 0,33. Jadi, pada saat P sama dengan MC, pada saat harga 70 sama dengan MC ini, maka kemungkinannya ada 2, key-nya sebesar 5 atau key-nya sebesar 0,33. Nah, bisa dua-duanya. Nah, ini kan aneh ya, karena kalau kita pakai cara key equilibrium, hasilnya 2,20, tapi kalau pakai cara ini, key-nya 5 atau 0,33. Nah, berarti ini sebenarnya soalnya sudah pasti salah sebenarnya. Tapi ya, mau nggak mau kan, kalian ujian harus menjawab sebanyak-banyak yang benar, jadi yaudah, ikutin aja cara seperti ini. Nah, sebenarnya kalau seandainya kalian dihadapkan oleh dua pilihan, 5 atau 0,33, dua-duanya bisa diambil. Tapi, mana yang harusnya diambil? Seperti itu. Nah, sebenarnya, kalau kalian dihadapkan oleh dua opsi, dua kesimbangan, ya misalnya kayak gini, kalian tahu bahwa ketika MR sama dengan MC, itu kuantitas yang dihasilkan, itu antara 3 atau 35. Nah, mana yang dipilih? 3 atau 35? Nah, kan MR-MC kita udah bilang ya, kita udah tahu bahwa MR-MC itu, MR-MC itu bisa profit maksimum, bisa loss maksimum. Seperti itu. Itu contoh ekstrimnya. Nah, kita nggak bisa menyimpulkan kalau 3 itu pasti loss maksimum, 35 itu profit maksimum. Nah, mesti uji pakai second order condition. Nah, cuma di soal ini sudah dipermudah dikatakan bahwa asumsinya jumlah produksi garam adalah bilangan bulat, sehingga nggak mungkin 0,33. 0,33 itu nggak bisa dibulatkan menjadi 1. Ataupun dibulatkan jadi 0, berarti kuantitinya nggak ada. Nah, berarti kita langsung aja ambil yang 5. Ya, jadi ini intinya soalnya salah, tapi yang jelas kita pakai informasi harga sama dengan 70, dan Ki sama dengan 5. Tapi, yaudah kita masukin aja. Kan profit adalah P kurang AC kali Ki. Kita udah tahu P-nya 70, kita juga udah tahu, Ki-nya itu sebesar 5. Maka langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita mencari average cost. Nah, average cost itu adalah cost bagi quantity, jadi fungsi cost-nya dibagi Ki, itu hasilnya adalah 75 kurang 8 Ki plus Ki kuadrat kurang 85 per Ki. Lalu masukin AC-nya 5, nanti dapat average cost 43. Jadi, profit adalah 70 kurang 43 kali 5. Hasilnya adalah 135. Dan ada opsi jawaban yang benar. Tapi saya menyarankan kalau seandainya kemungkinan besar juga soal ini akan dikeluarkan di ujian berikutnya, saya sangat menyarankan adalah yang memprotes dengan cara yang seperti ini. Ya, kalian kasih tahu kesalahannya di mana. Karena meskipun soal ini bisa dikerjakan dari tahun ke tahun ada jawabannya. Tetapi sebenarnya secara konsep itu salah. Secara konsep ini salah. Salah sama sekali. Fatal salahnya. Oke. Saya berani menjamin tidak mengerti ekonomi ini kalau seperti ini. Ya, yang membuat soal. Hanya sekedar hitungan saja. Oke. Semoga penjelasannya bisa dipahami untuk yang nomor 33. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.